Seorang pria yang menjadi tahanan polsek pelaju Palembang terkait kasus pencurian melangsungkan pernikahan dengan pujaan hatinya. Proses ijab kabul sempat diwarnai tangis dari kedua mempelai. Proses ijab kabul sempat diwarnai tangis dari kedua mempelai. Pembeda kolektor semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Suasana haru terlihat di polsek pelaju Palembang. Setelah satu tahanan yang tersandung kasus pencurian berinisial SP, melangsungkan pernikahan dengan pujaan hatinya berinisial PM. Proses ijab kabul tersebut disaksikan oleh kedua orang tuanya dari para pengantin, saksi, anggota keluarga, dan kapolsek pelaju Palembang. Suasana pernikahan berlangsung dengan hikmat dan mengharukan. Isak tangis pun terjadi ketika acara surkeman. Pengantin pria dan wanita tak kuasa menahan tangis saat sujud dengan orang tuanya. Tadi kita melangsungkan akan nikah salah satu tahanan kita yang terkait kasus 363 keuncurian. Jadi di penikahan tadi di aula sini kebenarnya? Kita laksanakan di aula polsek pelaju yang dihadiri oleh kedua keluarga dari kedua mempelai. Dan dihadiri juga oleh rekan-rekan kita dari polsek pelaju. Pengantin pria ini tersandung kasus 363 keuncurian. Kapolsek menjelaskan juga tersangka SP, warga Jalan Kapten Robani Kadir, Lorong Karang, Luhur, Kelurahan, Talang Putri, tersandung kasus 363 keuncurian karena mencuri ponsel petangganya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kamerawan Fedrian Shah, PBTV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!